Masih di CNN Indonesia Sports, 388 atlet muda dari Asia akan bertanding dalam kejuaraan bulu tangkis championship usia U15 dan U17 yang dilaksanakan di Gorsudirman, Surabaya, Jawa Timur pada 11 hingga 15 Desember mendatang. Atlet-atlet muda yang berasal dari 18 negara mulai berlatih untuk melakukan uji coba lapangan di Gorsudirmana, Jalan Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kejuaraan ini, Indonesia menerjunkan 70 pebulu tangkis. Mereka adalah atlet yang mempunyai ranking 6 besar nasional di pemula U15 dan remaja U17. Kejuaraan ini dinilai sangat penting untuk pembinaan dan pembibitan atlet bulu tangkis usia dini, karena dari ajang ini akan muncul pebulu tangkis kelas dunia. Ketika bakal pemain dunia rata-rata dimulai dari U15, U17. Dan disanalah salah satu yang akan nampak pada menjadi top player di masing-masing negara adalah akan lahir dari kejuaraan ini. Beberapa kali sudah tampak salah satu yang paling gambelang adalah di dalam, di mana mereka punya pemain nama Kulafut, dan sekarang sudah mulai bersinar di dewasa. Salah satu yang akan tumbuh dari tulaman ini. Kejuaraan kelompok umur yang menjadi agenda resmi Konfederasi Bulu Tangkis Asia ini akan berlangsung selama lima hari. Ditunjuknya Surabaya sebagai tuan rumah, karena Surabaya sudah siap dan lengkap sebagai satu paket olahraga dan wisata. Surabaya sudah siap dan lengkap sebagai satu paket olahraga. Dengan adanya kejuaraan ini, PBSI ingin pagelaran ini sukses dan meraih prestasi. Tri Broto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur